Dengan keterbatasan ruang isolasi pasien COVID-19 di RSU Namlea, akhirnya ke-6 pasien yang positif terpapar COVID-19 harus dirawat dalam satu ruang yang sama. Anggota DPRD Kabupaten Buru Komisi 3 Partai Gerindra, Muhammad Rustam Fatli Tukuboya, memastikan secara langsung kondisi kesehatan ke-6 pasien COVID-19 tersebut. Menurut Rustam, mereka yang terpapar COVID-19 harus terpisah dalam satu ruangan kamar yang berbeda. Kepada pasien, Rustam juga memberikan dukungan moral agar yang bersangkutan bisa kembali pulih. Sebagai mitra kerja dari Komisi 3 bersama pihak RSUD Namlea, dirinya akan memperjuangkan penambahan fasilitas khusus untuk ruangan pasien COVID-19. Selain itu, dirinya juga akan memperjuangkan kesejahteraan bagi pasien yang terpapar COVID-19. Oleh karena itu, saya merasa kita harus memberikan kepedulian kepada mereka yang sedang mengalami muktiwa tersebut dengan dapat berinteraksi langsung dengan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Namlea ini. Tentunya dalam interaksi langsung yang kami lakukan, kami juga ingin mengetahui dalam proses penanganan perawatan mereka di RSUD Namlea ini, ada hal-hal yang menjadi kendala atau ada hal-hal yang menjadi kekurangan yang dialami oleh pasien COVID-19 tersebut atau tidak. Intinya di situ. Tetapi, Alhamdulillah, dalam interaksi atau komunikasi yang kami lakukan langsung dengan pasien yang terpapar virus COVID-19, tidak ada keluhan yang mereka sampaikan dan pelayanan maupun perawatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis maupun dokter yang ada di RSUD Namlea ini cukup baik. Kami hanya bisa mendoakan dan memberikan support serta dukungan kepada mereka mudah-mudahan cepat dipulihkan kesehatan mereka agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga di rumah.